Yanov kembali dipanggil ke polisian, Novia takut kalau Jeffrey akan dihukum berat Selamat datang di youtube channel sinopsis sinetron, kali ini kita akan mengulas sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini Nah di episode kali ini seperti yang kita tahu kalau Novia ngejar-ngejar Jeffrey ke apartemen Everlake City Karena dia ingin menjelaskan semuanya dan meluruskan kesalahpahaman antara Jeffrey dan dirinya Dia takut kalau Jeffrey berfikiran buruk tentang dia dan Michael Namun ternyata Jeffrey tidak pergi ke Everlake Apartemen nih guys Dia pergi ke taman amarilis untuk menenangkan diri seperti biasa Dan Novia berusaha untuk memanggil-manggil Jeffrey namun ternyata Jeffrey tidak mendengar teriakan dari Novia tersebut Di sisi lain sesampainya di rumah Novia mendapatkan telepon dari pihak kepolisian Karena dari pihak kepolisian ingin memanggil kembali para saksi atas laporan Jeffrey Tentang kejadian 19 tahun yang lalu yang menyebabkan ayah Novia meninggal dunia Seketika Novia sangat bingung dan kepikiran banget sama Jeffrey nih Bagaimana nanti dengan Jeffrey apakah Jeffrey akan masuk penjara lama Sedangkan Novia hubungannya dengan Jeffrey baru aja baikan eh sekarang malah salah paham Dan pastinya Novia akan sulit sekali untuk bisa menjelaskan kepada Jeffrey Karena pastinya nanti Jeffrey akan sulit untuk dia temui kalau memang nanti Jeffrey masuk penjara Dan di sisi lain Jeffrey pun juga dihubungi oleh pihak kepolisian Untuk kejadian 19 tahun yang lalu itu Nah Jeffrey merasa agak gugup nih Dia takut apakah nanti dia akan dijadikan sebagai tersangka Atau dia juga akan diberikan hukuman yang berat Dan berapa lama nih nanti hukuman yang akan Jeffrey tanggung Nanti di saat semuanya sudah diputuskan Nah ini nih yang membuat kita semua jadi deg-degan juga ya guys Apakah nanti Jeffrey akan kembali menderita nih hidupnya Setelah banyak sekali rentetan penderitaan Jeffrey Dan berakhir dengan Jeffrey yang harus masuk penjara Kemudian Novia yang selalu didekati oleh Michael Nah ini nih yang bikin kita semua jadi patah hati ya guys Dengan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih ini Dan menurut kalian Apakah nanti Novia akan berjuang Untuk memperlihatkan ketulusan cintanya pada Jeffrey setelah ini Setelah sebelumnya Jeffrey yang berkorban untuk Novia Nah sekarang sepertinya giliran Novia lah yang harusnya berkorban Dan berusaha untuk meyakinkan Jeffrey Kalau memang dia sangat amat mencintai Jeffrey Dan dia akan mencari tahu lebih dalam tentang Michael ini Nah Mimin juga greget sih guys Harusnya Jeffrey ini kan punya hacker ya Nah harusnya Jeffrey bisa melihat dong siapa sebenarnya Orang yang menyebarkan kabar kalau Novia ini berselingkuh dengan Michael Dan menyebarkan video yang berpelukan dengan Michael tersebut Tapi sekarang dia belum melakukan itu sama sekali Karena sudah dibakar api cemburu aja nih Sama Novia dan Michael ini Dan harusnya semoga saja nanti Jeffrey bisa lebih bersih ya pikirannya Dan bisa mencari tahu apa sebenarnya dibalik semua ini Di sisi lain kita melihat Kalau Hakim dan Tami pergi ke rumah keluarganya Hakim Dan Hakim meminta izin kepada kedua orang tuanya Untuk diberikan restu karena mereka berdua akan menikah Nah disini Papa Wijaya tampak risih nih guys Entah apa yang dipikirkan oleh Papa Wijaya ini Apakah Pak Wijaya tahu kalau Tami ini memang sengaja dipaksa oleh Mama Indri untuk menikah dengan Hakim Karena Tami harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang sudah menimpa Hakim Yang membuat Hakim jadi kemungkinan kecil untuk mendapatkan keturunan Dan Bu Indri ini memang tampak mau nih menerima pernikahan Hakim dan Tami ini ya Karena dia mau gimana lagi ya guys Karena memang pernikahan Tami dan Hakim ini Walaupun dia terpaksa ya setidaknya dia merasa tenang Karena nanti di hari tuanya Hakim bisa bahagia Dan dirawat oleh Tami tentunya sebagai istri Tapi nanti kita lihat deh ya Apakah Tami akan sengsara setelah menikah dengan Hakim Karena pastinya Mama Indri ini akan benar-benar sangat amat menyebalkan Udah gak sabar banget ya Nonton kelanjutan Sinetron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you